Ini di tengah era digitalisasi yang kian pesat PT. Angkasa Pura II terus mengembangkan sistem digital bertajuk Smart Digital Airport. Penerapan Smart Digital Airport ini juga telah dilakukan sejak tahun 2016. Berikut petikan wawancara eksklusif jurnalis CNBC Indonesia Tito Bosnia bersama Direktur Utama Angkasa Pura II berikut ini. Ya baik, terima kasih. Jadi konsep pengembangan bandara-bandara di Angkasa Pura II saat ini, kita tidak lagi hanya sekedar fokus di hard infrastructure saja, tapi kita juga mulai mengembangkan kombinasi antara hard infrastructure dan soft infrastructure. Kenapa begitu? Karena memang tujuannya adalah dengan kondisi saat ini pengelolaan pelanggan yang sudah di atas 100 juta, kemudian pergerakan pesawat yang sudah mendekati 1 juta pergerakan 1 tahun. Jadi saya rasa mengkombinasikan banyak hal antara kekuatan hard infrastructure dan soft infrastructure itu menjadi penting. Nah, soft infrastructure itu apa saja dalam konsep Smart Airport di Angkasa Pura II. Satu adalah membangun smart infrastructure-nya, kemudian yang kedua adalah menyiapkan connected content-nya, dan yang ketiga adalah membentuk atau membangun digital community-nya. Nah, tujuannya itu sendiri sebenarnya dalam rangka yang pertama adalah untuk meningkatkan atau meng-improve customer experience, karena dengan digitalisasi saat ini sebuah keharusan dan banyak sekali pengguna jasa atau pelanggan di bandara, mereka nyaman dengan konsep melayani dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, yang kita harapkan dari implementasi Smart Airport di bandara-bandara di Angkasa Pura II adalah increasing the operating efficiency. Jadi adanya terjadinya peningkatan efisiensi operasi, karena apa? Karena antar proses dalam konteks operasi bandara semuanya terhubung. Nah, yang ketiga itu adalah tanpa disadari, penggelaran infrastruktur digitalisasi itu juga membuat, membangun sebuah konsep pengembangan bisnis baru berbasis digital. Konsep ini kita kenal dengan konsep multi-sided revenue stream. Jadi contoh, kalau sebelumnya data 105 juta traffic passengers itu tidak berarti apa-apa, kalau sekarang dengan konsep big data dan kemudian juga dengan platform data analyticsnya itu menjadi sebuah yang bisa dimonetisasi. Nah, ini yang kemudian kita bisa mendapat sumber-sumber revenue baru dengan penggelaran infrastruktur digital dalam melayani dan kegiatan operasi di bandara. Kami sudah memulai untuk konsep pengembangan bandara berbasis Smart Airport ini sejak akhir 2016. Dan kemudian secara konsisten kita sudah mulai meneruskannya di 2017 dan kemudian juga tahun ini 2018. Area-nya mana saja? Area-nya ada di area sisi udara, di airside. Jadi operasi ke bandar udaraan di sisi udara kami juga sudah mulai improve dengan pengembangan infrastruktur digital. Dan kemudian pengelolaan pelayanan dan operasi di gedung terminal dan juga yang berikutnya di sisi landside atau di area yang memang untuk mendukung pergerakan penumpang. Contohnya misalnya layanan-layanan di kereta bandara, layanan-layanan taksi yang terukur dengan infrastruktur digitalnya. Dan kemudian yang paling penting juga kebutuhan pelanggan yang berbasis Smart Application yang berbasis teknologi mobile. Jadi kami hari ini sudah memiliki tiga platform untuk pengembangan konsep Smart Airport di Angkasa Pura 2. Yang pertama adalah kami membangun platform untuk pelayanan pelanggan yang kami sebut dengan Indonesia Airport Apps. Jadi sekarang pelanggan atau pengguna jasa atau siapapun yang ingin dapat dilayani dengan cara yang sangat mudah, mendapatkan informasi dan kemudian melakukan berbagai transaksi melalui mobile apps Indonesia Airport Apps. Silahkan di-download dan sekarang sudah mendekati 150 ribu user ya. Tahun depan kami berharap itu bisa diunduh atau di-download oleh 1 juta user. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Alin Miratmaja, CNBC Indonesia Beyond Business. Terima kasih telah menonton!